Lebaran jadinya besok apa diundur sehari ya? Nah, gak usah cemas, kita tunggu aja hasil sidang isbat yang bakal digelar pemerintah bersama Kementerian Agama. Di Indonesia, sidang isbat sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sejak didirikan pada 3 Januari 1946. Pada 1950, isbat cuma didasarkan pada fatwa ulama dalam penentuan hari-hari besar agama. Kemudian pada 1972, Kemenak membentuk badan hisap rukyat sebagai penanggung jawab sekaligus penyelenggara. Awalnya, majelis isbat hanya berisi wakil pemerintah, tokoh Islam, ahli astronomi, dan utusan berbagai ormas Islam. Baru pada 2013, perwakilan negara-negara sahabat turut dihadirkan sebagai saksi. Berhubung sebentar lagi lebaran, tim Puasa Pedia Medcom ID ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.